Intro Datangnya Rasulullah Dalam hidupnya Ucap dan sikap Beliau Adalah buah dari inti ibadah Ketika Rasulullah SAW Mengajarkan sahabatnya Bagaimana solat Maka ketika ia memahami Solatnya Nabi Muhammad Langsung tanpa disadari Mereka tak diajarkan buahnya solat Ketika mereka diajarkan Oleh Nabi Muhammad tentang ibadah Dengan sikap dan ucapan Nabi Muhammad tanpa disadari Mereka langsung Bisa melihat bagaimana Buahnya ibadah Para sahabat mendapatkan Dua didikan Didikan yang pertama adalah Pemahaman Bagaimana beribadah yang benar Dan kedua Buah dari ibadah yang benar Maka Untuk Nabi Muhammad Adalah seorang guru Innamabitu mu'aliman Aku diutus sebagai guru Maka ketika Nabi Muhammad Mengajarkan kepada para sahabat Tanpa disadari Pun Nabi Muhammad Mengajarkan dan menerangkan Bagaimana buah dari orang Yang beribadah kepada Allah Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Dan khudu'an Mima nasikahkum Ambillah dan ikut Cara ibadahmu Untuk kamu semua Maka ketika Kita mengikuti Cara ibadah Nabi Muhammad Maka disitu Kita akan bisa melihat Hasil yang begitu Terbiasa Itu bisa dilihat oleh para sahabat Dari perilaku Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka diantara Perubahan seseorang Untuk Untuk Lebih baik Bahkan Intik daripada Awal perubahan Seseorang Adalah Kejujuran Adalah Asidik Asidik kejujuran ini Yang menentukan Bukan kita saja Bahkan para ambiya pun Kejujuran mereka Itu menentukan Bagaimana Kedudukan mereka Disitu Allah Sina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Memiliki kedudukan Yang sangat tinggi Karena kejujuran beliau Di kalan para ambiya Melebih dari yang lain Kejujuran Nabi Muhammad Asidik Kejujuran Kejujuran Itu Yang pertama Jujur Di dalam ucapan Yang ketiga Jujur Di dalam gerakan Dan yang ketiga Adalah Jujur Jujur Di dalam hati Kalau Nabi Muhammad Besar Kejujuran Manusia itu Sebaik Beliknya manusia Adalah orang Yang memberikan Manfaat Yang lain Asas Sunna Minusia Dasar manfaat Itu Lahir dari Kejujuran Di dalam Hidup ini Jika kita Ingin Banyak Mendapatkan Manfaat Dari apa Yang kita Lakukan Bahkan kita bisa Memberikan manfaat Kepada yang lainnya Maka kita Harus tahu Manfaatnya Lahir dari Mana Manfaat Manfaat ini Lahir dari Jujur Manfaat ini Lahir dari Jujur Ini hari Dimana Kejujuran mereka Akan Memberikan Manfaat Kepada mereka Jadi Kejujuran Akan Memberikan Manfaat Selama Manusia Tidak Jujur Dia tidak Akan Mendapatkan Manfaat Dari apa Yang dia Lakukan Apa yang dia Ucapkan Tidak 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 Dari Jujur Ucapan Jujur Sikap Dan Jujurnya Yang harus Diawali Adalah Jujur Alisan Pertama Jujur Alisan Yang dia Harus Karena Dengan Jujur Alisan Semuanya Akan Dengan Jujur Makanya Ada Satu Ucapan Tidak Aku Melihat Kejujuran Dari Seseorang Kecuali Itu Akan Mempengaruhi Seluruh Gerakan Dia Baik Secara Bahaya Tidak Pernah Aku Melihat Seseorang Berbicara Jujur Kecuali Akan Mempengaruhi Kejujuran Lisan Itu Kepada Seluruh Anggota Badan Dia Seluruh Anggota Jadi Jujur Itu Tidak Bisa Dibuah Jujur Itu Tidak Bisa Direkayasa Jujur Ini Adalah Satu Sifat Yang Akan Tunggu Dalam Diri Manusia Yang Beriman Dan Beriman Dan Beriman Maka Ada Satu Pertanyaan Apakah Orang Mumin Berbohong Tidak Orang Mumin Ini Tidak Berbohong Jadi Siapakah Yang Berbohong Orang Mumin Orang Mumin Tidak Akan Berbohong Dan Tidak Akan Dusta Dengan Tanda Tanda Ayat Ayat Allah Maka Mulai Dari Mana Kita Termasuk Orang Yang Beriman Atau Jujur Dengan Tanda Atau Ayat Allah Kita Berangkat Dari Al-Isa Dalam Hadis Nabi Muhammad Waktun Atal Oma Napoli Tidak Ada Waktu Pagi Datang Kecuali Seluruh Anggota Bani Kita Akan Berbohong Dengan Isan Dan Mereka Berkata Jujur Lengkau Karena Jika Engkau Tidak Jujur Kami Pun Tidak Jujur Jika Engkau Jujur Kami Pun Bisa Jujur Maka Lisan Inilah Yang Menentukan Lisan Ini Yang Menentukan Maka Ada Satu Beberapa Hadis Yang 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 Seseorang Tidak Bisa Berbuat Apa Untuk Sadaranya Kalau Tidak Bisa Maka Janganlah Orang Merasa terganggu Dengan Keberadaan Jangan Sampai Terganggu Dengan Keberadaan Maka Disinilah Adanya Berdiam Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Mengajarkan Kita Bagaimana Menciptakan Atau Membentuk Akhlak Yang Mulia Sesuai Dengan Maksud Yang Tujuan Nabi Muhammad Karena Akhlak Yang Mulia Ini Adalah Perubahan Hidup Manusia Kalau Ingin Mendapatkan Perubahan Dalam Hidup Jujur 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 Jangan Bisa Walaupun Hati Ini Mungkin Ada Belum Bisa Jujur Kalau Jujur Jangan Berbicara InsyaAllah Itu Akhir Efeknya Berpengaluk Kepada Jujur Dalam Sika Jujur Dalam Hati Maka Disus Anda Akan Berhasil Akan Berhasil Maka Manusia Kadang-kadang Tidak Jujur Dalam Dia Dia Mendustai Dirinya Dia Mendustai Gerakan Dia Dia meneluskai niatnya, dia meneluskai risetnya, sehingga tidak ada yang bisa ia ambil kemanfaatan di dunia ini. Yang ada hanya ilusi, yang ada hanya ilustrasi yang tidak berhujung baik, yang ada juga hayalan, yang ada juga cerita belaka, hanya lewatan saja. Tidak akan membawa dia benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga mereka hidup hanya menyimpannya. Karena apa? Karena mereka tidak jujur. Disinilah kita bisa mengkaji, Akhlak itu adalah perubahan, alam ini akan berubah dengan akhlak. Makhluk yang ada di alam ini akan berubah dengan akhlak. Maka Nabi Muhammad memberikan kita hanya akhlak, kalau Anda ingin mendapatkan perubahan yang baik, silahkan berakhlak. Tapi kalau Anda tidak ingin mendapatkan perubahan dengan baik, Ya Anda tidak perlu berakhlak. Dan di antara akhlak perubahan manusia, perbaikan manusia adalah as-sidq, as-sidq. Karena sidik itu akan melahirkan manfaat dari kejujungan juga. Hada yawah, yang fa'usadiki ini, silahkan. Makan, seandainya kita ini benar-benar jujur, maka kejujungan kita akan dikenal oleh makhluk yang ada di atas. Senantiasa manusia ini jujur, Sampai orang ini dikatakan oleh orang yang ada di langit, dia adalah orang yang jujur. Tapi senantiasa orang ini berbohong, sambil dikenal oleh makhluk yang ada di langit, orang ini berbohong. Namun, bila amin, Maka, bagaimana caranya? Dalam Al-Qur sudah jelas, Dan sudah disampaikan di tempat yang memulia ini, Dengan as-salatul nur, Salat itu cahaya, As-salatul buhul, Salat itu kesucian. Maka ketika manusia, Salat dengan benar, Maka dia akan mampu untuk mensucikan dirinya. Dimulai dari kisahnya. Sehingga dalam Al-Qur'an, Inna sholatah tanha anil fahsyat, Walauka sholat itu akan menghindari seseorang perbuatan fahs. Fuhs. Akan menghindari perbuatan fuhs-fuhs. Fuhs itu adalah sifat kisah yang jelas. Walaupun secara murad, secara, Apa namanya? Muradul ayah ini, Maksud ayah ini adalah kejian semua. Kekejian. Jadi, sholat itu bisa menghindari perbuatan jelek. Cuman kenapa Allah memberikan kata fuhs? Sementara fuhs ini adalah sifat risan. Sifatnya risan yang jelek itu fuhs. Jadi, kalau orang tangannya tukangnya nyolong, Kalau kembali kepada asal kata bukan fahs. Fuhs. Bukan. Bukan. Fuhs itu adalah sifat jeleknya risan. Fuhs. Mendapatkan manfaat dari risan kita, Kita akan mendapatkan manfaat dari gerak kita. Kalau kita mendapatkan manfaat dari gerak kita, Maka kita akan mendapatkan manfaat dari gerak hati. Ini yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmah yang bursa dikina syid. Syidku. Maka mudah-mudahan. Akhlak yang kita pelajari adalah akhlak Nabi Muhammad yang akan berubah kehidupan kita untuk lebih baik. Maka duduklah dengan duduk. Dimana ada berada. Jangan ada yang kita duduk di majlis, duduk dengan majlis. Benar-benar. Benar-benar duduk. Ketika kita bekerja, benar-benar lah bekerja. Ketika kita berada dimanapun, benar-benar lah ada. Lakukan. Geraknya di situ akan mendapatkan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Memang orang jujur itu harus banyak sahabat. Karena jujur itu berlahir dari sahabat. Jadi jangan disangka orang jujur itu yang dicoba. Nabi Muhammad dan para ambil rasul, Yaitu dikatakan jujur. Karena dia banyak sahabat. Asyadul balah al-anbiya. Jadi balah dan coba yang paling jasad adalah para nabi. Kemudian, orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan cobaan. cobaannya kita merasakan. Kadang dalam ekonominya. Atau bukan ekonomi. Ekonominya bagus dari yang lainnya. Macam-macam. Nah, kita harus bisa mengerti bahwa jujur itu tidak akan lepas dari sahabat. Karena orang jujur, berarti harus di tempat terlebih dahulu. Itu duduk di Majlis T'alim. Jujur enggak? Nanti dulu. Itu dikatakan jujur di Majlis T'alim. Dicoba dulu. Dicoba malesnya. Dicoba bosennya. Dicoba pengorbanannya. Dicoba macam-macam dicoba. Macam-macam dicoba. Sampai ada salah satu yang pangsanya ala idrus. Dia dicoba oleh Allah dalam ibadahnya. Mengajar. Dia jujur enggak? Seperti sampai dia tidak pernah meninggalkan pengajiannya sampai Allah berkata-kata dia meninggal ketika mengajar. Meninggal ketika mengajar. Ada lagi orang jujur di dalam sholatnya. Sampai dia meninggal di dalam sujud. Allah berikan. Manusia akan meninggal dengan apa yang dia lakukan benar-benar dia lakukan. Ada satu ulama mertuanya Al-Hair Omar bin Muhammad bin S.W.T. dia sampai keluar jarak. dianusnya karena dia abeyan tapi dia tetap dalam posisi mengajar. Dia bilang adanya kesempatan orang jujur titik kejujuran saya dalam mengajar begini. Bertahun-tahun saya mengajar bertahun-tahun saya mengajar untuk mencapai ini. sekarang titik ini gak jadi masalah. Biar biar-biar sampai pokoknya bujut. Biar kalau saya meninggal di sini ini memang yang saya cari. Sudah lihat jadi orang jujur itu ahlu sabar. Orang jujur itu orang sabar. Orang jujur ahlu tahamul. Orang yang begitu itu pandai di dalam memikul beban. jadi beban yang berat itu dinikmatin. Karena ada yang dicari oleh dia. Yaitu hada yoma yang pausa dikira sirko. Jadi ketika kita berubah seluruh untuk jujur kita berusaha mencari manfaat dari kejujuran kita. Itu berada dalam kesabaran kita. Itu berada dalam makin sabar makin jujur makin kita mengundang manfaat dalam hidup kita. Wahada para ambiya inilah yang dialami para ambiya para rasul para salihin para daidahi yang harus kita akui bahwa mereka punya Allah maka kita berjalan ala darmi kita berjalan atas jalannya mereka karena mereka sudah berada dalam al-mustaqim jalan yang lurus. maka dengan adanya malam jumat ini satu anulah yang besar buat kita kita sedang dicoba kejujuran kita kita dicoba kejujuran kita hujankah atau males kah atau apapun ini tergantung kejujuran kita masing-masing dihadapan Allah nah disaat kita makin jujur disitulah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan semoga Allah wujudkan keinginan kita melalui ibadah kita dan harapan kita bisa sabar harapan kita bisa sejujur insyaallah amin ya rabbal amin ya rabbal kita sudah berada di akhir-akhir bulan murid ya sebentar lagi kita akan berpisah bulan murid namun jangan sampai putus dan melemah umumat kita kepada Nabi Muhammad kuatkan hubungan kita kepada Rasulullah dengan kita niat untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. untuk berpegang teguh dengan ajar Nabi Muhammad berjalan dengan teguh ajar Rasulullah s.a.w. peganglah ajaran Nabi kuatkanlah ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan kita semua aspek kehidupan kita kita berusaha gantungkan benarkah kita ini jujur di dalam berucap benarkah kita ini jujur di dalam bersikap benarkah kita jujur dalam niat maka asyir laku maka berharga bahagialah kepada kalian kita semua akan mendapatkan manfaat dari Allah baik di dunia tapi ingat seandainya apapun yang anda lakukan baik di kantor anda baik di usaha anda baik di pekerjaan anda anda tidak jujur maka jangan harap anda bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang anda dapatkan boleh anda kaya rakyat tapi anda tidak bisa mengambil manfaat dari kekayaan anda boleh anda sehat karena makanan anda bervitamin tapi anda tidak bisa mendapatkan manfaat dari kesehatan anda boleh anda sukses tapi anda tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari suksesnya anda ini problem karena ajas kita adalah ajas menfaat yang dinamakan kadang kaitan keimanan itu adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ingat Allah yang melihat hati kita dimana kita jujur Allah yang melihat hati kita maka jangan sampai kita terjurumus di dunia ini karena sesuatu yang inat jangan sampai kita terjurumus dunia ini karena dengan sesuatu yang tidak pernah dipandang Allah jangan 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 sampai kita jatuh baik dengan apa yang itu lakukan apa yang anda lakukan jangan sampai jatuh jangan sampai rutus jangan sampai gagal ini semua berangkat dari kejujuran maka jujurlah dalam sujak jujurlah dalam sikap jujur dalam berucap dihadapan Allah karena jujur dalam sikap ini adhan jujur dalam sikap ini merokabatullah merokabatullah Allah yuraki benar jika kita jujur dalam ucap itu merokabahnya Allah buat kita kalau kita selalu merokabah dalam hidup kita dalam mau sendiri Allah pun memperhatikan kita dimana Allah memperhatikan kita tidak Allah tidak akan memperhatikan hatimu Allah tidak akan memperhatikan gerakmu untuk mencari kejujuran tapi Allah memandang dan memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari menurut kita disitu Allah berhubung kita la ilaha dan Allah pun dosa kita jangan jangan sampai kita berbohong jangan sampai kita ber buatlah hidup jujur karena kalau kita jujur apa yang kita inginkan di dunia ini karena merokabah Allah jadi ucapan yang menjadi itu adalah merokabah Allah ya amin ya Rabah selamat Terima kasih telah menonton!